Halo guys, jumpa lagi bersama saya, Erwin. Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengirim gambar atau file ukuran besar pada WhatsApp. Jadi kebanyakan pada umumnya kita hanya mengirim via galeri. Kalau via galeri itu biasanya ukuran gambarnya dia otomatis dikompres atau diperkecil otomatis oleh WhatsAppnya. Jadi ukurannya hanya beberapa KB. Kalau kayak ini langsung, ini salah satu contohnya. Ini kalau kita kirim pakai galeri langsung, dia akan ngompres sendiri atau pecah ukuran gambarnya di beberapa KB. 100 KB. Dan ini kebetulan saya pakai WhatsApp. Untuk handphone sama saja. Jadi bagaimana caranya supaya kita mengirim data, foto, ukuran HD atau ukuran, ukurannya tetap asli, itu 100%. Jadi nggak berkurang sedikitpun. Caranya sangat gampang. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini. Klik like dan komen positif untuk mendukung aktivitas saya. Dan jangan lupa tanda lonceng. Oke kita langsung saja. Caranya sangat mudah. Biasanya kita pakai langsung galeri. Iya kita pakai galeri. Tapi sekarang kita nggak pakai galeri. Cara gimana? Kita pakai dokumen. Oke guys. Nah dokumen. Jadi kita pilih dokumen. Nah ini loh. Jangan pakai ini lagi. Kalau hanya untuk sekedar melihat atau hanya untuk pengiriman biasa, nggak apa-apa sih pakai ini. Tapi kalau untuk pengiriman file, foto, atau mau cetak foto, mau kirim data apa, ukuran asli harus pakai dokumen. Jadi ukurannya tetap, keasliannya tetap. Jadi pakai dokumen. Kita pilih file-nya yang mana. Ukurannya yang besar. Salah satu contoh misalkan file undangan lah yang ukurannya besar. Jadi file format .psd. Jadi beberapa megapun dia bisa. Ini nggak ada batas. Salah satu ini. Ini format jpeg dan ini .psd. Kita masuk jpeg. Jadi dia bisa. Nah jadi tampilnya kayak gini. Ini 28 megapun guys. Jadi kalau kita ambil satu lagi. Op, salah. Dokumen. Ini format jpeg. Kita kirimkan. Nah ini 5 megapun guys. Jadi gini. Caranya. Supaya. Ini dari konsumen. 2 megapun. Kalau ini yang langsung. Jadi hanya beberapa megapun. Ini bedanya. Kalau dia pengirimannya langsung. Ukurannya dikompres. Kayak gini. Dia langsung view. Langsung nampak. Langsung kelihatan. Nah ini. Dia pakai dokumen. Tapi ukuran gambar aslinya. Sudah 30 KB. Jadi nggak bisa. Jadi file aslinya kayak gini. Ini 44 megapun. Tetap rumah. Nggak berubah. Ke 4 megapun. Ini memang asli file-nya. Udah. Nih. Ini tandanya udah. Berubah formatnya. Udah dikompres otomatis. Ini agak lambat. Agak berat. Jadi nanti tampilannya kayak gini dia. Nah. Setelah pengiriman. Oke guys. Sekian dulu. Sedikit berbagi. Pengetahuan. Semoga bermanfaat. Dan selamat mencoba. Jangan lupa share. Video ini. Ciao. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.